Meski belum diumumkan secara resmi, Menko Polhukam Tejo Edy Puryatno sudah memohon diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan Tejo melalui pesan singkat ke sesama alumnus Lemhanas. Tejo meminta maaf selama menjadi pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja. Dalam pesannya Tejo juga mohon diri dan mohon maaf atas segala hilaf dan salah serta berterima kasih atas segala dukungan dan kerjasama selama menjabat sebagai Menko Polhukam. Meski demikian hingga kini Tejo belum merespon permintaan konfirmasi mengenai beredarnya kabar tersebut.